Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel info channel yang membahas seputar peternakan ayam boiler dengan kandang klosus rumahan dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tempat bawah dan klik loncengnya karena akan banyak video seputar peternakan ayam boiler disini dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang ayam boiler yang lambat pertumbuhannya atau mengalami kekerdilan dan bagaimana cara mengatasinya dan sebelum lebih lanjut kita harus memahami dulu kenapa ayam bisa lambat pertumbuhannya atau mengalami kekerdilan ayam kerdil atau bisa dikenal sebagai sindroma kekerdilan cukup banyak dikelukan dan membuat resah para kalangan peternak akibat ketidakseragaman ukuran ayam yang dipeliharanya ketika DOC datang terlihat seragam tetapi setelah ayam mulai menginjak usia di atas 14 hari baru terlihat adanya ayam yang terlambat pada pertumbuhannya sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan disini ada beberapa faktor yang menyebabkan ayam mengalami pertumbuhan yang lambat atau kekerdilan yang pertama berasal dari pembibitan misalnya dari usia induk yang masih terlalu muda ini juga berpengaruh ayam lambat pertumbuhannya atau mengalami kekerdilan yang kedua penyebab berasal dari manajemen itu sendiri seperti penanganan DOC yang kurang baik terutama waktu periode brooding seperti cara pemberian kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan tidak benar yang ketiga berasal dari lingkungan seperti penempatan ayam pada kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga mengakibatkan ayam terkena sindroma kekerdilan seperti lingkungan kandang yang bersuhu dan kelembapan terlalu tinggi kemudian lingkungan kandang yang terlalu padat populasi ayamnya ini menyebabkan ayam menjadi lambat pertumbuhannya berikut ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit kerdil pada ayam yang pertama anak ayam yang menunjukkan kemudian gejala terinfeksi penyakit kerdil segera ditempatkan di tempat yang terpisah tujuannya agar dapat mengurangi penularan virus kemudian yang kedua pemberian desinfektan yang merata di dalam dan di luar kandang serta memperhatikan kepadatan kandang diharukan dapat mengurangi jumlah ayam yang sakit dan yang ketiga untuk mengatasi masalah kekerdilan pada ayam dengan kondisi lingkungan yang sangat dingin pemanas harus ekstra pada dua minggu pertama suhu broding paling rendah 29 derajat celcius dan paling tinggi 35 derajat celcius berikut ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan jika beberapa ayam mengalami kekerdilan yang pertama memperluas area kandang ayam broiler yang kedua memastikan distribusi pakan ayam cukup jadi tempat makan dan minum harus memadai untuk seluruh ayam broiler jangan sampai ada beberapa ayam yang tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pakan dengan ayam broiler yang lain yang ketiga berikan kipas dan juga pemanas yang cukup sesuai kebutuhan ayam broiler dan ini ada cara yang paling efektif untuk menekan kekerdilan pada ayam broiler seperti memisahkan ayam broiler yang mengalami kekerdilan dengan ayam broiler yang normal pemisahan ini bertujuan supaya ayam broiler yang kerdil tidak harus bersaing dengan ayam yang lain yang lebih besar untuk mendapatkan pakan dan minum sehingga asupan nutrisi mereka terpenuhi pemisahan yang dilakukan juga untuk menghindari penularan penyakit jika ternyata ayam broiler memiliki penyakit kekerdilan yang menular jadi seperti ini ya teman-teman proses pemisahan atau pengafkiran ayam broiler yang kira-kira masih di bawah normal atau yang lebih kecil dari ayam broiler pada umumnya pemisahan saya lakukan di malam hari tujuannya untuk mengurangi tingkat kestresan pada ayam broiler karena kalau malam hari suhu relatif dingin dibandingkan dengan siang hari jadi untuk mengurangi tingkat kestresan pada ayam broiler ini salah satu contoh ayam broiler yang mau dipisahkan bobotnya masih tertinggal jauh dengan ayam broiler yang lain melakukan hal seperti ini tidak harus langsung selesai teman-teman jadi ada beberapa tahapan semisal beberapa hari kemudian kita lihat ada ayam broiler yang masih di bawah normal nanti kita bisa ambil dan kita pisahkan jadi cara seperti ini adalah cara yang paling efektif untuk meminimalisir kekerdilan pada ayam broiler teman-teman bisa lihat perbedaannya nanti 2 sampai 3 hari ke depan bobot ayam broiler akan cepat mengejar dengan bobot ayam broiler yang normal bagi teman-teman yang mau memberi masukan silahkan komen aja di bawah mungkin cukup dulu ya teman-teman video dari saya tentang meminimalisir kekerdilan pada ayam broiler terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.